Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Yang kami muliakan, Suhaibul Bayit, Kiai Haji Imadini Usman, dan para alim ulama, Kiai Mawjud, Abah Kiai Yusuf Al Mubarak, Al Jelani Lasani, dan juga tamu kita dari Jogja, Gus Wat Teret, Gus Islah, Pak Komandan dari Densus, dan lain sebagainya. Yang mohon maaf juga para mujahid zaman now, para youtuber yang kami hormati juga, dan mohon maaf yang tidak dapat kami sebut satu-satu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat. Selamat datang di Bumi Banten, di pesantren Nadatul Ulung, nama jalannya jalan Nawawi Muda. Jadi Alhamdulillah, tokoh kita, Kiai Imadini Usman, ini insya Allah dengan rumahnya atau pesantrennya ada di jalan Nawawi Muda, insya Allah ini melanjutkan perjuangan Seh Nawawi Al-Bantani di masa lalu, di masa kekinian. Di masa lalu, Seh Nawawi ini juga dengan ulama Banten lain, dengan misalkan Seh Abdul Karim Tanara, dengan Seh Asnawi Caringin, itu menggelorakan perjuangan melawan penjajah Belanda. Namun sayangnya di masa itu, di-counter oleh pihak penjajah Belanda dengan sesama ulama pula, yaitu Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi dari kalangan Ba'alawi. Jadi ternyata permasalahan dengan kalangan Habib Ba'alawi ini tidak hanya zaman sekarang, tapi ternyata sudah ada permasalahan dari zaman ke zaman di bumi Lusantara ini. Bahkan di Banten ini pun juga pernah terjadi selain di abad 19, di abad 18 pernah terkudeta Kesultanan Banten oleh Syarifah Fatimah Ba'bud di tahun 1750 sampai dengan 1752. Jadi kalangan Ba'alawi ini ternyata pernah ada permasalahan dengan kalangan pribumi dan kalangan keluarga Wali Songo, keluarga Kesultanan Banten, di abad 18, di abad 19, dan zaman now di abad 21 terjadi lagi permasalahan. Dan insya Allah permasalahan ini dimulainya juga bukan dari kita yang memulai, bukan bangsa pribumi yang memulai, tapi dari ulah oknum-oknum mereka sendiri. Dari oknum-oknum mereka sendiri, mereka ada yang sombong dengan nasabnya, ada yang zalim merendahkan orang lain, ada yang kemudian mengkapitalisasi umat. Dan hal-hal yang negatif-negatif ini menjadikan seorang ulama Banten melakukan ijtihat amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu Kemudin Usman dengan mengkaji data-data kitab, bahwasannya ada permasalahan dalam nasab mereka, leluhur mereka, yang belum sesuai dengan kaedah ilmiah secara data kitab. Yakni kalau yang lain sudah dibaca, ada jeda riwayat 500 tahun atau 5 abad, dari semenjak zamannya Ubaidillah, tokoh leluhur mereka, sampai dengan di abad 9 Hijriyah, kalau dimasa ikat abad 15, baru ada pencatatan sebagai keturunan daripada Ahmad Al-Muhajir, yang mana dalam data resmi, Ahmad Al-Muhajir ini hanya berputera tiga, Muhammad, Ali, dan Hussein. Nah ini ada kemudian disambungkan kepada nasab Ahmad, bin Isa Al-Basri, bin Omar Naqib, bin Ali Raidi, bin Jafar Saudik, bin Al-Bagir, bin Ali Ismail Abidin, bin Imam Hussein, bin Ali bin Abi Talib, yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zaro, binti Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ahmad bin Ismail, betul nasabnya, tapi Ubaidillahnya, ini yang masih menjadi kajian oleh Kiai Imaduni Usman, dan Alhamdulillah menjadi pencerahan bagi kita semua. Nah, namun demikian, permasalahan kitab ini saja sebenarnya hanya dari salah satu faktor. Dari faktor lain, kalangan Ba'lawi Yaman pun juga ada kekurangan dari kesaksian isbat nasab dari nakib internasional. Nah, kalau mereka mengklaim sebagai turunan Rasulullah dari jalur Yaman, yang mana Ahmad Al-Muhajir ini pindahan daripada Irak, semestinya mereka juga diakui oleh nakib Irak dan juga nakib internasional lainnya. Karena sesama Zulat Al-Bagir ini ada jaringan asosiasi nakibnya, yang ada dari Maroko, Libanon, Irak, Iran, Mesir, dan lain-lain. Nah, semestinya kalau mereka terkonfirmasi nasabnya, harusnya juga ada kesaksian tersebut. Tapi ternyata tidak ada. Itu yang kedua. Jadi kalau keimat, baru dari satu faktor masalah kitabnya. Ada reputus-reputus riwayat. Yang kedua, kurangnya isbat kesaksian nasab. Yang ketiga, di zaman now, zaman canggih, sudah ada penelitian tes YDNA. Jadi, apabila dalam data, kita misalkan ulama-ulama terdahulu itu, atau ulama internasional, mengedepatkan huskuzon. Kalau Ahmad Al-Muhajir ini, siapa tahu, nikah siri, punya anak yang belum tercatat, bisa saja kan terjadi kemudian seperti itu, maka kemudian haruslah dites DNA untuk membandingkan genetik daripada zuriat nabi yang lain dengan zuriat Ba'lawi Yaman. Nah, ternyata meskipun di Indonesia ini, Habib-habib, belum ada yang menyatakan sudah, tapi ternyata di kalangan internasional sudah ada kalangan Ba'lawi Yaman yang melakukan tes DNA. Dan ternyata, mohon maaf sekali, data genetik mereka tidak sinkron dengan data zuriat nabi lainnya. Karena kode haplogroupnya berbeda, dan belum ditemukan juga SNP mutasi genetik, baik ke Hasani maupun Halusaini. Kalau haplogroupnya yang terbukti, tercover dengan Bani Hasim yang lain, haruslah berhaplogroup J1. Nah, sedangkan haplogroup mereka adalah J. Nah, J ini ternyata, mohon maaf sekali, dari data jewis.na.net, itu malah terklasifikasi dalam kalangan keluarga keturunan Yahudi Askenazi dari Kaukasia. Dan ini terbukti dari jewis.na.net, dan juga mohon maaf sekali, dalam data-data ini adalah, para Yahudi Yaman itu cukup banyak. Nah, Yahudi Yaman memiliki tradisi kebudayaan turun-menurun yang sama persis atau serupa dengan mereka. Baik dari musiknya, baik tariannya, apalagi, ternyata dari indikasi-indikasi yang ada, bisa open source, Pak. Bisa di jewis.na.net, bisa di family3.na, bisa juga dari YouTube itu juga ada, bukti-bukti budaya dan tradisi Yahudi Yaman. Yang ternyata malah sinergi, atau selaras, dengan budaya-budaya abaib Ba'alawi Yaman, yang kita pertanyakan. Karena para zuriat nabi yang lain, dari Irak, dari Mesir, dari Arab Saudi, ternyata budayanya berbeda dengan mereka. Kalau mereka menyatakan sebagai zuriat nabi, semestinya memiliki kebudayaan yang sama. Itu satu hal dalam masalah kajian imat. Dan saya izin juga, dalam ini juga menyampaikan fitnah-fitnah yang beredar di masyarakat. Ada juga fitnah yang menyampaikan bahwasannya, kajian ilmiah Kiai Imat ini, juga menyerang keluarga Wali Songo. Padahal keluarga Wali Songo ini juga menurunkan para ulama pendiri organisasi besar di Nusantara, yaitu NU dan Muhammadiyah. NU pendirinya Kiai Yasa Masari adalah juga keturunan Wali Songo. Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan juga keturunan Wali Songo. Nah, sedangkan ada versi Wali Songo ini, juga merupakan keturunan daripada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, sehingga ketika Kiai Imat mengkritisi tentang masalah Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir oleh kalangan-kalangan keluarga Wali Songo atau pengikut NU Muhammadiyah yang masih ikut versi Ba'alawi, seakan-akan kajiannya turut menyerang. Nah, ini perlu kami luruskan. Bahwasannya, kajian ilmiah tentang Wali Songo ini sudah lebih dulu dikaji oleh pihak Ba'alawi Yaman itu sendiri, yakni Habib Alidin Asgaf. Dari sejak tahun 2014 atau 2015, kalau nggak salah ya. Nah, beliau menyatakan bahwasannya Nasab Wali Songo sampai ke Rasulullah ini, ini belumlah sesuai dengan kaedah ilmiah Ali Nasab. Hanya pendapat Ali Sejarah saja. Jadi memang ada versi dalam Batas Habsul Az-Zohiroh, Hitmatu Az-Zohiroh, para Wali Songo itu tercatat sebagai keturunan Rasulullah dari jalur Asmat Han Ba'alawi Al-Wisaini. Nah, akan tetapi, di zaman sekarang kemudian yang tadinya itu sudah tercatat dalam kitab Nasab, dibantah kembali oleh peneliti Nasab ketika diwawancara oleh peneliti dari Jepang. Dan di sana dinyatakan bahwasannya Nasab Wali Songo itu hanya pendapat ahli sejarah. Sedangkan pendapat ahli Nasab Yaman hanya mencatat dari Rasulullah sampai dengan ke Abdul Malik saja. Nah, keluarga Wali Songo menanggapi hal tersebut ketika Wali Songo dianggap Nasabnya itu belum soheh ke Rasulullah, tidak dengan cara yang emosional, tidak dengan cara melaporkan hukum, tidak dengan cara persekusi. Tapi kita akhirnya melakukan pengkajian ulang. Nah, pengkajian ulang daripada Nasab Wali Songo ini kita kaji kembali dari data sejarah Nusantara. Nah, ternyata dalam data sejarah Nusantara ada dua muasal kedatangan para Wali Nusantara. Contohnya, kita di Nusantara ini sering mendengar gelar tokoh yang bernama Maulana Maghribi. Bukan Maulana Yamani, bukan Maulana Hadromi. Artinya, ini adalah sebuah seorang tokoh yang berasal dari Maghrib Maroko, bukan dari Yaman. Nah, kemudian juga ada tokoh, semisal ayahnya Sunan Ampel, gelarnya adalah Ibrahim Asmara Kandi, yang terindikasi berarti dari Samarkan, Uzbekistan, Asia Tengah. Dan juga beberapa tokoh Wali Songo, gelarnya bukan Habib, tapi Mahdum. Contohnya Sunan Bonang, Mahdum Ibrahim. Dan juga Syarif Vidyatullah, Sunan Mahdum Gunungjati. Ada gelar Syarif, ada gelar Mahdum, bukan gelar Habib. Kalau dari Yaman kan Habib gelarnya. Nah, zuriat Nabi ini yang tercatat resmi, gelarnya adalah Syed dan Syarif. Nah, ternyata Mahdum juga adalah gelar zuriat Al-Lubait Nabi, yang digunakan, lazim digunakan di daerah Asia Tengah, Uzbekistan. Nah, berarti ini menjadi indikasi, ada Wali Nusantara yang berasal dari Maroko, ada yang berasal dari Asia Tengah atau Uzbekistan. Dan tidak ada yang dari Yaman. Karena kalau dari Yaman tadi, harusnya gelarnya Habib, ngolarnanya harusnya Hadromi Yamani, Ibrahimnya bukan Asmarkani, tapi Yamani. Tapi kan bukan. Arti kata, kita kemudian menemukan indikasi baru, kemudian di zaman sekarang, kita sudah canggih, sudah bisa melakukan korespondensi langsung dengan nakib internasional dari negeri muasal kedatangannya. Jadi, Wali yang berasal dari Maroko, kemudian kita melakukan korespondensi dengan pihak Maroko. Atasnya lagi Irak, dengan pihak Irak. Kalau yang dari Mesir atau Uzbek, ya dengan Uzbek. Nah, inilah yang ternyata para leluhur kita di zaman dulu, atau sesepuh-sesepuh kita, belum sempat mengkonfirmasi dengan daerah atau nakib keluarganya dari kalangan Maroko, maupun kalangan Uzbekistan. Karena apa? Karena di masa lalu itu, komunikasi masih susah. Untuk perjalanan juga masih susah. Dan kemudian ternyata penjajah Belanda mendatangkan kaum Arab dari Yaman, yang sama-sama punya riwayat keturunan Nabi. Sehingga berinteraksinya dengan kalangan Yaman ini sendiri. Sehingga di masa lalu, sempat ada distorsi dan karena sangking khusus zonnya dengan pihak Yaman. Tapi, data-data yang ini pun adalah minoritas. Jadi apabila ada fitnah di Youtube, bahwasannya kajian kimat ini harus mengganti data-data di Katon, itu tidak benar. Kita sudah meneliti data manuskrip yang ada contoh tentang masalah versi Ba'lawi, itu hanya Carita Purwaka Carubanagari, Negara Kertabumi, Pustaka Raja Bimusantara, dengan data Palembang. Kurang lebih hanya itu. Yang lain-lainnya masih mencatat bukan dari versi Ba'lawi. Contoh, ada data Serat Penengen, ada Serat Sajarah Ratu Jogja, ada data Serat-Sajarah Laluhur Ing, Kadanur Jan Jogja, ada Sajarah Banten, ada pula data asal-usul Kasutanan Cirebon, dan lain sebagainya. Bahkan data Madura juga banyak, manusia-masuk lainnya, yang mengindikasikan jalurnya bukan melalui Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sehingga kajian kimat ini tidaklah menyerang nasab keluarga Wali Songo, karena ternyata memang ada versi lain. Dan Alhamdulillah, kemudian keluarga Wali Songo ini sudah melakukan dua hal yang penting, yakni adalah mendapatkan, memperkuat sanat kesaksiannya dari Isbat Nakib Internasional. Yang kedua juga berani melakukan tes YDNA. Nah, Alhamdulillah dari dua hal ini, untuk jalur yang berasal dari Maroko Maghrib, ternyata jalurnya adalah dari jalur Al-Jailani Al-Hasani. Sehingga bila mana di Indonesia ini ramai ada Torekoh Kodiriyah, ada juga Manakib Sehabdu Kodir Ajalani, ini karena ternyata laluur Wali Nusantara memang ada kaitan erat dengan beliau-beliau. Dan juga, untuk jalur Al-Jailani Alhamdulillah, kita sudah mendapatkan juga Isbat Nasab dari Nakib Irak, India, dan menyusul dari Asosiasi Al-Ulbaid yang diakui oleh PBB. Sehingga, untuk masalah Isbat Nasab ini, harus terklasifikasi secara internasional. Bukan hanya organisasi skala lokal. Yang mohon maaf. Karena organisasi skala lokal, itu artinya, pengakuannya hanyalah secara sepihak saja. Hanya skala Jakarta saja. Belum diakui oleh skala internasional. Nah, termasuk, mungkin, dari kajian keimadidin Usman, ini kan juga, bagi yang mengetahui bahwasannya pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, kan keturunan Jumadil Kubro. Nah, Jumadil Kubro ini kan disangka ke jalur Ba'alawi. Maka dengan ini, saya juga akan menginformasikan bahwasannya, dari Nakib Internasional, yakni dari Nakib Irak dan India, ini Alhamdulillah, sudah memberikan data yang dikomparasi dan dikolaborasi antara data Nusantara dengan data isbat nakib luar. Sehingga per hari ini, akan coba saya sampaikan nasab Jumadil Kubro yang sebenarnya, yang lebih mendekati kebenaran. Jadi, bahwasannya, sehingga dengan ini, kedepannya, perlu diketahui, kayak Hasim Asyari, pendiri NU, kayak Ahmad Dalan, ini bukanlah keturunan Ba'alawi. Tapi jalurnya adalah sebagaimana yang saya sebut dengan berikut ini. Jadi, yang paling utama adalah gelar Mahdum. Ini adalah indikasi bahwasannya memang sinkron asal-masal kedatangannya. Jadi, ternyata Mahdum Jamuddin Akbar atau saya Jumadil Kubro, ini adalah bin Mahmud Nasruddin atau bin Mahdum Mahmud Nasruddin, bin Jalaluddin, bin Ahmad Kabir, bin Jalaluddin, Mahdumul Azamad Khan, bin Mahdum Ali, bin Ja'far, bin Muhammad, bin Mahmud, bin Ahmad, bin Abdullah, bin Ali Askori, bin Jafar Zaki, bin Ali An-Naki, bin Muhammad At-Taki, bin Ali Arido, bin Musa Al-Kazim, bin Jafar Sodik, bin Muhammad Al-Bagir, bin Ali Zainal Abidin, bin Imam Husein, bin Ali bin Abi Talib, yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zaro, bin Jalaluddin Muhammad, sallahu alaihi wa sallam. Jadi, dengan ini insyaAllah, kedepannya, bahwasannya, jangan lagi menganggap kajian kimat ini menyerang juga pendiri NU Muhammadiyah dan keluarga Wali Songo lainnya, karena jalurnya berbeda. Dan ini juga, selain dengan data dari nakib, kita juga menyesuaikan dengan kajian tes YDNA. Nah, tes YDNA ini, yang dari Maroko tadi, terbukti mengandung kode mutasi geretik jalur Hasani. Kalau yang dari Uzbek, jalur Husaini. Dan juga, Alhamdulillah, ada sinkron dengan peta migrasi leluhur. Jadi, dari tes YDNA, itu ketahuan, leluhur kita ini, muasalnya dari mana. Nah, jadi, bahwasannya Wali Songo itu, leluhurnya itu berasal dari Hijaz Arab Saudi, pindah ke Irak-Iran, pindah ke Asia Tengah Uzbekistan, pindah ke India Pakistan, baru ke Nusantara. Andai kata versi Asmat Khan Ba'alawi itu betul, semestinya, dari Irak tadi, pindah dulu ke Yaman di arah barat dayanya. Karena, dalam riwayat versi tersebut, sembilan generasi ada di Yaman. Versinya kan, Ahmad Al-Muhajir, dari Irak, pindah ke Yaman, Ahmad Al-Muhajir, udah gitu, Ubaidillah, Alwi, Muhammad, Alwi, Ali Koli Kosam, Muhammad Soe Mirbad, Alwi Fakih, Abdul Malik, ada sembilan generasi. Andai kata ini betul, semestinya, dalam peta migrasi leluhur, tercatat, pindah ke Yaman. Ternyata tidak. Sehingga, ini menandakan, dari hasil penelitian tes DNA, tidak terkonfirmasi, dan tidak ilmiah, versi bahwasannya Wali Songo, keturunan dari Ba'alawi. Nah, dengan demikian, kita sudah merevisi, dan sudah kita sampaikan kepada, Kewa Pres, Pak Ruf Amin juga, Alhamdulillah, tanggapan beliau juga positif, bahwasannya memang, sejarah dan sisilah, keluarga besar Wali Songo, perlu diluruskan. Tetapi, Insya Allah, keluarga Wali Songo ini, berbeda, kebiasaannya, dengan kalangan Habaid. Insya Allah, keluarga Wali Songo ini, meneliti sisilah, untuk, sekedar menyambung silaturahim. Jadi, bukan untuk, merasa sombong, merendahkan yang lain, bukan untuk, mengkapitalisasi umat, menjalini tidak. Karena, kita sudah sebagai bagian, daripada, bangsa Indonesia. Nasab kita ini, semuanya juga sama-sama saudara, sesama turunan Nabi, Nabi Adam, alaihi salam. Dan semuanya, kita sama-sama mulia, tapi yang paling utama, kemuliaan bukan dari nasab, tapi dari, iman kita, ilmu kita. Karena Allah akan mengangkat, belajat, orang yang, berilmu dan beriman. Dan juga, yang paling mulia di sisi Allah, adalah yang paling bertakwa. Jadi, bukan masalah nasab. Sehingga, dengan ini, kami juga tidak, setuju, dengan pendapat, yang menyatakan bahwasannya, Habib, belajar kepada Habib, yang bodoh, lebih utama, kepada 70 Kiai. Nah, jadi dengan, klarifikasi yang ketiga adalah, kami sangat menyayangkan, bila mana, kajian ilmiah, oleh Kiai Imad, ini malah di, counter dengan, laporan hukum, cacian, cacimaki, mengumpulkan umat, untuk, tidak menyukai beliau, ini harus sangat dihentikan. Dan kami juga, dari keluarga Wali Songo, juga ada, garda Wali Songo, di mana, di sini juga hadir, penasehat kami, Abah, Kiai Yusufu Barok, yang juga, seorang pendiri juga, dan saya juga, selain ketua, Robitoh, Selan Banten, juga dipilih, untuk menjadi, ketua garda Wali Songo. Insya Allah, ke depannya, kami akan melakukan, tindakan, yang membela, marwah Wali Songo. Karena Wali Songo ini adalah, tidak hanya sekadar, turunan nabi saja, tapi merupakan, tokoh yang berjasa, dalam dakwah Islam, Rusantara. Sehingga, umat Islam terbanyak di dunia, adanya di Indonesia. Bukan di, negara-negara lain. Ini merupakan, jasa dakwah, para Wali Songo. Dan juga, ini menurunkan, tokoh-tokoh pendiri, organisasi Islam terbesar, di Indonesia. Yakni, NU dan Muhammadiyah. Dan juga, menurunkan, para pahlawan nasional. Contohnya, Sultan Ageng Kitayasa, Pangeran Dipenegoro, Sultan Agung Mataram, Nyai Egeng Serang, dan lain-lain. Jadi, tokoh-tokoh pahlawan nasional ini adalah, para ketua-tua di Songo. Maka dari itu, Insya Allah, kita dalam pertemuan kali ini, saling bahu-membahu, saling sinergi, demi menjaga, marwah bangsa ini. Kami tidak ingin, ada lagi bangsa kita, yang diperbudak. Sudah cukup, 350 tahun dijajah oleh Belanda. Jangan dilanjutkan penjajahan, oleh kalangan bangsa lain, di negeri sendiri. Sekian dari kami, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.